Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar sebuah penjelasan yang kurang tepat, yaitu tentang asam lambung naik adalah GERD. Padahal, asam lambung naik belum bisa didianosis sebagai GERD, meskipun gejala GERD salah satunya adalah asam lambung yang naik. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan asam lambung karena mah dan juga gejala GERD. Asam lambung yang berlebih yang terjadi hanya 1, 2 hari, atau bahkan mungkin beberapa hari, tidak bisa langsung didianosis sebagai gejala GERD. Karena mungkin saja penyebabnya karena kita telat makan, atau mungkin kita mengkonsumsi makanan tertentu yang menyebabkan asam lambung menjadi berlebih. Atau bisa saja kita mengalami gangguan percanaan, sehingga asam lambung kita berlebih, dan selain itu mungkin ada gas berlebih, sehingga menyebabkan perut kita menjadi begah. Termasuk juga rasa nyeri pada area perut yang seringkali dianggap orang-orang itu disebut sebagai penyakit mah, sekalipun sebenarnya nggak salah ya, tapi bisa saja juga rasa nyeri itu disebabkan karena kondisi lain. Jadi kita tahu ya, harus tahu bahwa gejala GERD dengan penyakit mah itu adalah situasi yang berbeda, sekalipun sama-sama menimbulkan rasa nggak nyaman di area perut. Dispepsia atau orang-orang kenal dengan sebutan sakit mah, merupakan gejala berupa rasa nyeri atau sakit pada lambung yang disebabkan karena kondisi tertentu. Misalnya disebabkan karena tukak lambung, infeksi pencernaan, karena stres, atau mungkin karena mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Sementara GERD adalah gejala yang disebabkan karena beberapa hal, misalnya karena infeksi bakteri, gangguan pada kantong kepedu, fatty liver, klep lambung yang tidak tutup sempurna, dan lain sebagainya. Dan selain itu, GERD atau nama lainnya adalah flu perut, itu juga bisa disebabkan karena peradangan pada saluran pencernaan, serakusus pada usus dan juga lambung. Nah, beberapa gejala dari GERD dan juga dispepsia atau sakit mah ini relatif kelihatan sama ya, seperti muntah, sakit perut, dan juga gangguan pencernaan. Tetapi kita akan mau lihat secara lebih spesifik, apa sih beda dari GERD dan juga penyakit sakit mah ini. Sakit mah tergolong sebagai penyakit yang umum terjadi pada sebagian besar orang. Tetapi sebagian besar asusnya termasuk pada jenis dispepsia fungsional, yang maksudnya adalah kondisi sakit mah yang tidak diketahui apa penyebab pastinya. Nah, dispepsia sendiri merupakan kumpulan gejala yang menimbulkan rasa tidak nyaman, misalnya di perut bagian atas ya, atau area dada di sekitar sini ya, biasanya karena mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Nah, sebagian besar kondisi ini bersifat ringan, jadi bisa ditangani sendiri di rumah dan akan membaik setelah beberapa saat. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik sampai ke IGD, biasanya kalau karena sakit mah ini, kita cukup minum seperti obat-obatan nanasida atau promak, milanta, biasanya akan segera meredah. Tapi kalau nggak meredah juga, nah berarti mungkin bukan sakit mah atau dispepsia ini. Nah, sedangkan gejala agar disebabkan karena kondisi naiknya asam lambung menuju esofagus, yang disebabkan karena klep lambung kita tidak tertutup sempurna, sehingga menyebabkan rasa nyeri di ulu hati, dan juga rasa terbakar di dada, sehingga ada istilah yang namanya itu heartburn. Jadi, ini ada suatu hal yang berbeda ya, sakit mah biasa dengan gerd tidak bisa disamakan. Nah, perbedaan lainnya dari dispepsia ini atau sakit mah ini adalah karena gaya hidup yang kurang sehat, biasanya karena telat makan ya, lalu karena infeksi bakteri, bukan bakteri pylori ya, biasanya bakteri yang lain, ada juga infeksi pencernaan, juga karena kondisi pencernaan yang kurang baik. Nah, lalu juga karena bisa juga kelebihan asam lambung. Jadi, bagi teman-teman kita bisa cek ya, teman-teman yang alami sekarang, itu sakit mah atau memang gejala gerd. Sedangkan penyebab gerd sendiri adalah terjadi akibat tidak berfungsinya dari lower esophageal spinter atau kita singkat mulai sekarang adalah LES, LES ya. Atau istilah lainnya adalah lingkaran otot pada bagian bawah dari esophagus. Atau seperti tadi istilah yang tadi saya pakai adalah klep lambung, itu paling gampang dimengerti ya. Nah, seharusnya LES ini otomatis terbuka ketika makanan atau minuman itu turun ke lambung. Sehingga menutup untuk mencegah makanan dan minuman itu tidak naik lagi ke esophagus. Tapi karena kerusakan LES ini, ya jadi akhirnya ketika kita makan, klepnya itu tidak tertutup dengan baik. Nah, sehingga ketika dicerna, asam lambungnya atau makanan itu kembali naik ke atas ya, karena gangguan dari klep lambung ini. Nah, kerusakan fungsi dari LES ini atau klep lambung ini terjadi akibat misalnya karena mungkin faktor keturunan, karena stres yang meninggi ya, karena kita mengalami ketegangan, lalu juga karena efek samping dari konsumsi obat-obat terentu. Lalu juga bisa karena kelebihan berat badan atau obesitas, dan juga bisa karena kita ada mengalami yaitu namanya hiatus hernia. Dan juga mungkin kalau untuk ibu-ibu ketika mengalami keadaan hamil. Dan mungkin juga karena ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi. Nah, sekarang kita mau lihat secara spesifik perbedaan dari gejala dispepsia atau sakit mah dengan gejala GERD. Yang pertama kita lihat dulu dari gejala dispepsia ya. Yang pertama yaitu meliputi nyeri perut, Mual, Muntah, Rasa di dana nyaman setelah makan, Perut kembung, Napsu makan hilang, Serta terasa ada makanan yang kembali ke kerongkongan. Nah, ada mirip ya dengan gejala GERD. Tapi kita lihat ada bedanya. Gejala GERD yaitu meliputi ada rasa nyeri di ulu hati, Lalu berupa sensasi terbakar di dada ya, heartburn. Lalu disertai dengan sulit menelan, Rasa mual atau bahkan rasa pahit di lidah. Dan juga ada beberapa orang, Seperti saya itu mengalami nafas pendek ya, Sesak nafas ya, Karena rasa nggak enak itu ya. Itu mengganjal di bagian tenggorokan itu. Selanjutnya kita akan lihat perbedaan diagnosis Disis dari dyspepsia atau sakit mah dengan gejala GERD. Nah, dyspepsia sendiri kita udah bahas ya tadi, Bahwa kalau kita mau lihat, Ketika kita minum minuman antasida, Atau mungkin milanta, proma, Itu akan terlihat reaksinya. Kalau memang selanjutnya tidak kumat lagi, Itu berarti hanya sakit mah biasa. Tapi kalau memang tidak kunjung sembuh, Nah, mungkin ini bukan segedar dyspepsia atau sakit mah biasa. Tapi ada penyebab lainnya. Nah, sedangkan kalau mau dilihat dari keduanya, Baik dari dyspepsia atau dari GERD, Itu bisa kok melalui endoskopi. Tapi itu sangat tidak disarankan ya, Kalau kecuali kita mengalami pendarahan, Atau mungkin kita mengalami BAB berdarah, Nah, itu mungkin perlu dilakukan endoskopi. Tapi kalau nggak terlalu kelihatan parah, Sebenarnya nggak harus melakukan endoskopi. Tapi melalui endoskopi, Sebenarnya kita dapat melihat penyebab dari naiknya asam lambung, Lalu kita juga dapat mendeteksi di mana keberadaan luka Yang ada di pencernaan atau lambung kita. Nah, tapi kalau kita mau lakukan endoskopi, Sekali lagi, Kalau itu adalah jalan terakhir untuk mengetahui bagaimana kondisi pencernaan kita, Dan harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter sendiri. Sedangkan pada kasus gejala GERD, Kita harus melakukan beberapa diagnosis, Yaitu yang pertama adalah, Misalnya harus cek darah, Harus tes infeksi, Helicobacter pylori, Kita mungkin juga harus melakukan tes fungsi hati, WSG, Dan beberapa pemindahan lainnya, Yang sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Nah, teman-teman jangan sampai kita mendiagnosis sendiri, Lalu kita mengecek sendiri di lab. Selain membuang biayanya yang tidak perlu, Nanti kita malah salah diagnosis. Lalu kita masuk pada bagian terakhir, Yaitu pengobatan dispepsia dan juga GERD. Nah, untuk pengobatan dispepsia dan juga GERD ini, Ada beberapa kemiripan. Yang pertama adalah, Sama-sama harus merubah pola hidup yang tidak sehat. Jadi mungkin teman-teman yang suka begadang, Yang suka telat makan, Yang suka makan makanan yang tidak sehat, Berlemak, gorengan, Minum kafe yang tinggi, Minuman yang asam, bersoda, Teman-teman harus segera dikurangi. Bahkan mungkin kalau bisa langsung di-stop sementara. Secara khusus bagi dispepsia atau sakit ma, Itu seperti tadi yang sudah saya bahas, Kita bisa minum obat-obatan berupa antasida dan sejenisnya. Jadi kalau untuk dispepsia yang ringan, Sebenarnya obat-obatannya tidak terlalu yang gimana, Karena nanti juga akan meredah sendiri. Tapi kalau yang cukup berat, Nah, itu perlu juga harus konsolasi dengan dokter yang bersangkutan. Sedangkan untuk gejala GERD, Kita selain tadi mengubah pola hidup kita, Kita juga harus mencari dulu sumber utama dari sakit kita. Sehingga menyebabkan gejala GERD itu. Jadi GERD ini sekali lagi bukanlah penyakit, Tapi GERD ini adalah gejala, Yang disebabkan karena penyakit lain, Yang belum kita ketahui. Nah, karena itu kenapa, Orang yang mengalami GERD itu banyak sekali ya, Harus melakukan pemeriksaan ya, Dari cek darah lah, cek bakteri lah, cek USG, dan lain sebagainya. Karena penyakitnya sebenarnya bukanlah di lambungnya, Tapi ada penyakit lainnya. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah sharing dengan saya, Baik melalui WhatsApp, atau mungkin Instagram, Dan bahkan mungkin di Youtube, Itu banyak sekali ya, Ternyata baru ketemu misalnya karena ada gangguan fatty liver, Ada juga mungkin karena gangguan dari emperdunya, Dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ketemu, Teman-teman obatin penyakit utamanya itu, Maka teman-teman akan sembuh seperti sedia kalah. Tapi kalau teman-teman hanya fokus untuk pengen ngobatin GERD-nya, Yaitu dia asal lambung yang naik, Sampai ke bagian dada, Sehingga mengalami heartburn, Itu percuma. Karena saya sudah pernah beberapa kali ngomong, Bahwa ketika kita hanya ngobatin, Bagaimana asal lambungnya nggak naik, Itu akan hanya bersifat sementara. Misalnya kita minum obat-obatan, Misalnya seperti lansoprasol, Omeprasol, Dan lain sebagainya, Itu kan meredakan asam lambung. Nah, nanti kalau kita nggak konsumsi, Akan naik lagi. Karena penyebabnya sekali lagi, Bukan karena asam lambungnya. Tapi ada penyebab lain yang menyebabkan, Asam lambung di dalam lambung kita itu, Selalu berlebih. Nah, jadi teman-teman, Jangan kita buru-buru pengen ngobatin asam lambungnya dulu, Tapi kita cari dulu apa penyebabnya. Nah, setelah itu kita bisa memberikan obat yang tepat, Dan juga mungkin dengan selain pengobatan sumber utama penyakitnya, Kita sekalian juga meredakan asam lambung yang berlebih itu. Nah, lama-kelamaan, Dengan perubahan pola hidup, Dengan minum obat untuk yang penyakit utama, Dan juga mengurangi dari asam lambung itu, Maka lama-kelamaan lambung kita akan kembali seperti sedia kalah, Normal kembali seperti yang saya alami. Nah, jadi bagi teman-teman, Semoga dari penjelasan yang sudah saya berikan ini, Semakin memberikan pengertian bagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sakit, Ma biasa, Jangan langsung panik mengatakan, Wah ini saya kena ger. Karena belum tentu, Ger itu biasanya terjadi intensitasnya itu lebih daripada 2 minggu. Bahkan mungkin lebih dari bulan-bulan ya, Bisa setahunan. Kayak saya itu sampai mengalami 3 tahunan. Nah, tapi bagi teman-teman, Cari dulu apakah ini sakit mah biasa atau GERD. Nah, kalau sudah ketemu, Tinggal dilakukan pengobatan sesuai dengan prosedur yang dokter lakukan ya. Nah, sampai ketemu pada penjelasan selanjutnya. Bye!